Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk membuat recording ini sebagai bentuk pertemuan ketiga yang nanti akan disampaikan dalam bentuk recording seperti ini. Kemudian untuk subtemanya adalah sistem fungsional dan transportasi sel. Di sini mata kuliah ini diampu oleh mata kuliah tim untuk kelas A, kelas B, maupun kelas C. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi pertama yaitu sistem fungsional sel. Nah, agar suatu sel dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak, maka sel harus memperoleh zat izi, nutrisi, dan zat-zat lainnya diperlukan oleh sel yang gunanya untuk proses pertumbuhan dan berkembang biakan dari sel tersebut. Nah, misalnya dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa sebagian besar zat tersebut berkembang, hidup, tumbuh, itu dengan melalui proses-proses baik itu yang disebut dengan difusi dan juga dengan transport aktif. Kita mengulang kembali, untuk difusi adalah peristiwa perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah, di mana itu terjadi secara baik itu sederhana maupun difusi dengan terfasilitasi. Nah, kemudian untuk transport aktif merupakan pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion baik itu ion-ion maupun molekul-molekul melalui membran sel yang mana energi yang biasa dipakai, biasa ada ATP. Nah, selain dua jenis hal tersebut, ada juga partikel yang sangat besar yang harus dimasukkan ke dalam sel. Nah, itu bukan menggunakan proses difusi maupun transport aktif tapi menggunakan jenis transport atau perpindahan molekul yang namanya endocytosis. Jadi, kalau diingat kembali, endocytosis merupakan transport makromolekul dan materi yang sangat kecil, jadi baik bisa berupa molekul yang sangat besar kemudian materi yang sangat kecil juga yang mana itu biasanya berada di luar sel, ditransport masuk ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula atau ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Jadi, dia membentuk ruang baru, jadi membentuk kantong baru nanti dari luar mereka dikumpulkan jadi satu, membentuk vesikula baru kemudian mereka bersama-sama masuk dari luar, kemudian masuk ke dalam sel yang mana melalui membran plasma, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita rinci lagi, bentuk dari endocytosis itu ada dua yaitu pinocytosis dan phagocytosis. Nah, pinocytosis itu sendiri berarti pencarnaan partikel berukuran kecil dengan membentuk vesikul atau ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel itu tadi yang berisi cairan ekstraseluler dan juga zat partikulat di dalam sitoplasma. Jadi, kalau singkatnya bisa dibilang kalau pinocytosis ini proses peminuman. Jadi, yang dimasukkan dari luar ke dalam sel itu berupa cairan biasanya atau berupa cairan yang memang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembang biakan dari sel. Selain itu, selain tadi ada pinocytosis, ada phagocytosis yang berarti pencarnaan partikel yang berukuran besar. Jadi, pencarnaannya itu atau memasukkan materi-materi yang ada di luar sel itu masuk ke dalam sel itu bentuknya partikel padat, partikel yang besar dan ini merupakan bentuk spesifik dari proses endocytosis yang melibatkan partikel padat. Contohnya itu bakteri, kemudian sel utuh, kemudian juga patogen, hasil-hasil patogen di dalam tubuh, kemudian serpihan sel, dan lain sebagainya. Atau bisa dibilang kalau phagocytosis ini proses memakan pada tingkat organisme. Ini merupakan ilustrasi dari proses endocytosis, yaitu ada phagocytosis, tadi yang dimasukkan ke dalam sel bentuknya partikel padat, baik itu bakteri, kemudian patogen, serpihan sel, dan lain sebagainya bentuknya padat. Kemudian ini yang tadi, yang disebut dengan vesikula baru, jadi mereka masuk, kemudian mereka membentuk vesikula seperti ini, akhirnya nanti mereka masuk, ada ruang sendiri, seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk yang phagocytosis, ini targetnya merupakan cairan ekstraseluler, jadi cairan-cairan yang ada di luar sel, mereka-mereka yang harus masuk untuk proses pertumbuhan, perkembang, biakan, dan lain sebagainya tadi, masuk melalui membran plasma, terus membentuk vesikula baru, kemudian mereka setelah itu masuk ke dalam. Jadi mereka masuknya dengan vesikulasi, dengan ruangan ini tadi. Ini masuk ke dalam vesikula plasma dan diproses. Kemudian ada juga selain phagocytosis dan pinocytosis, itu endocytosis yang diperantarai reseptor. Dimana endocytosis yang diperantarai reseptor ini bersifat sangat spesifik, karena adanya reseptor berupa ligan, yang disebut dengan, ini ilustrasinya, yang disebut ligan atau molekul donor pasangan elektron. Jadi mereka yang memang spesial, misalnya tidak semua cairan, jadi memang ada reseptor, apa namanya, molekul-molekul di luar yang sama dengan ini, yang sama dengan reseptor yang ada di membran plasma, mereka berikatan, kemudian juga selain itu juga ada proteinnya, yang membantu proses endocytosis yang diperantarai reseptor ini, mereka membentuk vesikula baru juga dan akhirnya masuk ke dalam sel, kemudian diolah. Tapi yang paling penting itu adalah bisa membedakan dan bisa menjelaskan untuk proses phagocytosis dan pinocytosis. Kemudian ini penjelasan secara detailnya lagi, jadi untuk pinocytosis, Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pinocytosis, pinocytosis ini terjadi secara terus-menerus pada membran sebagian besar sel, tetapi terjadi sangat cepat pada beberapa sel, contohnya pinocytosis pada makrofak, sehingga kira-kira 3% dan seluruh membran makrofak akan dicerna dalam bentuk vesikul setiap menitnya. Kemudian pinocytosis merupakan satu-satunya cara yang dapat dipergunakan oleh sebagian besar makromolekul besar, seperti sebagian besar molekul protein untuk memasuki sel. Kemudian phagocytosis ini berlangsung dengan cara yang hampir sama dengan pinocytosis, kecuali bahwa phagocytosis melibatkan partikel berukuran besar dan bukan molekul. Jadi hanya sel tertentu yang memiliki kemampuan phagocytosis yang mana dikenal dengan makrofak jaringan dan beberapa sel darah putih. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat semua, proses pada saat tubuh mulai melancarkan aksi imunitasnya, kayak gitu ya. Jadi misalnya setelah ketemu dengan bakteri, virus, dan lain sebagainya, kemudian cara tubuh untuk membersihkan sisa-sisa atau bakteri-bakteri tersebut yaitu dengan biasanya sel darah putih, kemudian makrofak jaringan, mereka sama-sama melakukan proses phagocytosis ini untuk akhirnya membuang bakteri, virus, dan lain sebagainya yang telah berhasil dilumpuhkan bisa dilihat seperti itu. Kemudian proses dari phagocytosis ini bisa dibaca secara detail, namun bisa disingkat bahwa proses phagocytosis itu sebenarnya ada 6 proses, yaitu dimulai dari pengenalan. Jadi tadi selnya tersebut mengenali atau recognition, jadi pengenalan atau recognition itu tadi mengenali apa yang mau dimasukkan nih, apakah ini tadi sesuai dengan kriteria proses phagocytosis, apakah dia bentuknya besar, bukan berupa cairan, atau dan lain sebagainya. Setelah memastikan bahwa, oh ya, ini merupakan molekul yang diperlukan oleh sel, maka dilakukan pergerakan. Pergerakan mendekati ke target atau sasaran, atau disebut dengan chemotaxis. Nah, setelah terjadi pergerakan mendekati, kemudian dilakukan perlekatan, jadi yang selnya tadi itu melakukan pergerakan, kemudian dilakukan perlekatan atau addition. Nah, setelah terjadi perlekatan itu ada penelanan molekul ditelan atau dimasukkan, proses memasukkan atau penelanan atau ingestion molekul tadi dari luar sel masuk ke dalam sel. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencernaan, digestion, dicerna, kemudian diproses di dalam sel, kemudian ada sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh sel tersebut, dikeluarkan atau pengeluaran atau releasing. Jadi, dimulai dari pengenalan, pergerakan, perlekatan, penelanan, pencernaan, dan pengeluaran. Jadi, harap dicatat baik-baik untuk masing-masing penjelasan dari 6 proses phagocytosis yang dilakukan oleh sel. Nah, tadi salah satunya itu ada pencernaan ya, pencernaan, digestion. Jadi, bisa dibilang bahwa ini tadi proses pemasukannya. Jadi, ini ada molekul-molekul atau zat-zat yang diperlukan oleh sel, kemudian mereka, eh, kemudian mereka membentuk seperti ini, yang ruangan atau kantung tadi sampai mereka masuk ke dalam, maka ini disebut dengan vesikel. Nah, kalau namanya vesikel pinocytosis, berarti zat atau molekul yang di dalam ini berupa cairan. Kalau dia phagocytosis, berarti di sini molekul atau makromolekul yang sifatnya padat, besar, dan sebagainya. Kemudian, bersamaan dengan lisosom, dia terjadi pencernaan, pencernaan dari si molekul-molekul tadi, kemudian dicerna di dalam sel, kemudian pastikan dari hasilnya tersebut ada sisa-sisa, bisa dibilang sampah, atau pokoknya sisa-sisa dari proses pencernaan itu tadi, maka sisa-sisa ini yang disebut dengan badan residu yang dikeluarkan dari sel dengan cara proses ekskresi atau biasa disebut dengan exocytosis. Kalau tadi ada endocytosis, yaitu proses memasukkan ke dalam sel, kemudian ini ada namanya exocytosis, proses mengeluarkan badan residu hasil pencernaan untuk keluar dari sel. Atau disebut juga dengan mekanisme transport molekul besar yang melintasi membran plasma dari dalam keluar sel. Begitu. Kemudian, di sini disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa aktivitas dari sel yang menggunakan ATP untuk melakukan prosesnya, baik itu berupa transport aktif maupun apa namanya, ataupun beberapa aktivitas yang menggunakan ATP lainnya. Di sini disebutkan bahwa sekitar kurang lebih 95 persen pembentukan ATP itu dibentuk di mitokondria. Kemudian, ini mungkin akan kita pelajari lebih dalam lagi pada saat tertemua minggu depan, insya Allah, itu tentang sistem atau mekanisme dari kontraksi otot sendiri, yang mana ATP, dia sangat berperan penting dalam proses kontraksi otot tersebut. Ini bisa dibaca ya, dengan sudah dijelaskan bahwa energi dari ATP itu fungsinya buat apa, bukan buat apa saja. Kemudian, bisa dilihat dari ilustrasinya bahwa si adenosine triphosphate ini atau ATP ini yang dibentuk dalam mitokondria berfungsi untuk menyediakan energi untuk tiga fungsi utama sel, yaitu berupa transport membran yang dari kemarin kita ulang-ulang dan pelajari bersama, kemudian nanti ada proses sintesis protein dan juga kontraksi otot. Nah, ini yang harus diperhatikan semuanya. Bisa, jadi dari ini, transport membran, kemudian sini nanti akhirnya kontraksi otot. Transport membran, baik itu ya, baik itu memasukkan ion dan dan lain sebagainya. Itu beberapa penjelasan tentang Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan sistem transportasi dan gerakan sel. Sistem jenis gerakan sel ini terjadi pada tubuh adalah gerakan yang terjadi di otot rangka, otot jantung, dan otot polos yang mencakup hampir 50% dari keseluruhan masa tubuh. Nah, gerakan yang pertama yang harus kita ingat kembali tentang gerakan sel tersebut adalah gerakan ameboid. Nah, gerakan ameboid adalah gerakan dari keseluruhan sel yang terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, seperti gerakan sel darah putih melalui jaringan. Hal ini disebut dengan gerakan ameboid karena didapat dari fakta bahwa amuba itu bergerak dengan cara seperti ini. Kemudian, amuba merupakan contoh yang sangat baik untuk mempelajari fenomena tersebut. Ini penjelasan secara singkat untuk gerakan ameboid. Jadi, yang pertama itu, ini bisa dibilang ya, bisa diperhatikan ini sel, yang mana ada di sel tersebut ada proses endocytosis dan juga proses exocytosis. Jadi, endocytosis tadi, baik itu berupa pinocytosis atau phagocytosis, terjadi, kemudian terjadi sistem pencernaan di dalamnya, kemudian dipakai, molekul-molekul zat-zat dan ion-ion radidi di dalam sel, kemudian hasil dari residunya, itu dikeluarkan oleh proses exocytosis. Ini terjadi secara bersamaan. Itu kalau kita lihat dari proses yang dilakukan oleh si sel. Nah, sekarang kita sudah pindah ke sistem transportasi sel, di mana di sini ada yang disebut dengan gerakan ameboid. Jadi, si pseudopodium ini, dia merlekat. Jadi, pseudopodium ini merupakan bagian sementara dari sel membran yang di sisi toplasma yang dapat mengubah bentuknya agar dapat bergerak. Jadi, dia awalnya tidak bulat-bulat seperti itu saja, tapi karena dia ada sesuatu yang dituju atau ada targetnya gitu, jadi dia mulai memanjangkan bagian salah satu sisi dari sel tersebut, lebih panjang seperti itu. Kemudian, nanti perlahan-lahan yang di belakang ini ikut-ikutan. Apa sih kalau contohnya itu kayak ini ya, ada permainan karet yang cicak, adal, gitu-gitu ya. Jadi, dia bentuknya kayak gummy seperti itu. Terus, kalau misalnya kita lempar atau kita letakkan, itu dia bisa kayak meleot. Gimana sih cara ininya? Cara menjelaskan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, dia tuh bentuknya jadi bisa memanjang seperti ini. Jadi, nanti ini pindah ke sini. Kemudian memanjang lagi ke sini, kemudian yang di belakang ikut pindah. Akhirnya, mereka terjadi pergerakan sel. Jadi, yang pertama udah melekat pada maksimal nih, maksimalnya misalnya segini, gitu kan. Kemudian, sementara sisa badan sel tertarik ke depan menuju tempat perlekatan. Terus, ini dia ngangkat, terus, dia pindah ke sini. Terus, yang depan lagi ke depan, kemudian ini pindah ke sini, seperti itu. Perlekatan tersebut disebabkan oleh protein reseptor yang melapisi bagian dalam physical exocytosis. Jadi, ini tadi dibantu, perlekatannya tadi tuh dibantu oleh suatu protein yang bisa aman, maksudnya. Tidak terjadi pergerakan-pergerakan seperti itu. Akhirnya, dia bisa maju ke depan, pergi, maju ke depan, gitu-gitu. Kemudian, pada saat physical menyatu dengan membran pseudopodium, yang membran yang ada di sini, membran tambahan ini, atau membran semu ini, physical akan membuka, sehingga ini membuka, sehingga dapat dikeluarkan dari reseptor, kemudian menonjol keluar dan melekat dengan ligan atau protein di jaringan sekitarnya. Jadi, ini tadi ilustrasi dari gerakan ameboid. Selanjutnya, itu ada gerakan filia, atau, ya, silia dan gerakan silia. Jadi, jenis gerakan sel yang kedua, selain gerakan ameboid itu tadi, ada gerakan silia. Jadi, jenis gerakan sel yang kedua, ada gerakan silia, yang merupakan suatu gerakan seperti gerakan cambuk pada permukaan sel. Jadi, ini, apa namanya, ini badan silianya, kemudian ini desa tubuhnya, kemudian ini bentuknya seperti ini, lebih panjang ya bentuk selnya, dan gerakan ini terjadi hanya di dua tempat, dalam tubuh manusia, yaitu pada permukaan saluran penampasan, dan pada permukaan dalam tuba uterina, atau tuba falopi di saluran reproduksi. Untuk ilustrasi lebih jelasnya dari gerakan silia, itu ada di video penunjang nanti. Jadi, gerakannya itu mereka segini, tapi nanti gerakannya ke depan, belakang, ke depan, belakang. Jadi, biasanya, apa namanya ya, misalnya di pernafasan itu membantu, misalnya ada molekul-molekul yang tidak diperlukan dalam sistem pernafasan masuk, kemudian tersaring, kemudian juga gerakan kalau di tuba falopi itu membantu gerakan dari sel telur, misalnya berpindah dari ovarium ke tuba falopi, misalnya secara singkatnya seperti itu. Ini untuk mekanisme, dan itunya tadi ada, dan apa namanya, dan ilustrasinya di video penunjang, nanti bisa dicek lagi, lagi, ditonton lagi, dan diperhatikan untuk gerakannya. Ini juga dijelaskan, sudah dijelaskan secara detail ya. Oke, gitu. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Silakan nanti bisa di, apa namanya, bisa dituliskan apabila ada pertanyaan-pertanyaan di kolom diskusi, nanti akan saya coba jawab di kolom diskusi tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan yang dirasa kurang paham atau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Ini itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.